Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita dapat berharap hidup Seperti halnya harapan hidup Rasulullah s.a.w Dan semoga dengan itu Kita dapat tergolong jadi orang-orang yang istiqomah Dan berakhir kesnulukwati Amin amin Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Dan diberi kesempatan Dan diberi anugerah sama Allah Untuk bisa mengikuti kajian Dan bisa menyampaikan ilmu Yang diberikan sama Allah pada kita Semoga ilmu itu menjadi berkah Dan bermanfaat bagi kita Dan masyarakat di daerah kita masing-masing Amin amin Sekarang Pertemuan hari ini Bertema Paradigma Islam Materinya yaitu Pak Abadi Untuk mempersingkat waktu Seperti biasa Akan saya jajikan materi Lalu ada diskusi Kemudian penutup Untuk mempersingkat waktu Saya persilakan Pak Abadi Untuk mengisi materi Pada pertemuan hari ini Dan tema pada hari ini Semoga Pak Abadi Waktu dan tempat Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukurillah Terima kasih Waktumu yang diberikan Buat saya Semoga pada malam hari ini Kita mendapatkan hidayah Dan maunah Terutama Adalah Nihmat Iman Dan Islam Terutama Kita ditemukan Awpun dan selawat Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Terutama Yang terumat Jamaah Pintu harapan Kepada khusus Pak Ustadz Muhammad Subri Dan Mas Danri Yang dikundangkan Keputama Jamaah Pintu harapan Yang disayang Awpun dan Keputama Kali ini Izinkanlah Kami membawakan Sebuah materi Yaitu Dengan tema Paradigma Islam Nah mengapa Paradigma ini Adalah Sebuah Dimana Setiap manusia mengalami Nah Ini Tidak Begitu jauh Tapi Ada Batasannya Tentang Islam Namun sebelum Kita Lanjutkan Ke Paradigma Islam Apa Sebenarnya Paradigma Kalau Kita ketahui Bahwa Paradigma Adalah Suatu Keyakinan Atau Kepercayaan Yang Yang Mendasari Seseorang Dalam Melakukan Segala Tidak Selain itu Juga Hadirnya Paradigma itu Juga dapat Mempengaruhi Pengaruhi Pengaruhi Apa Manusia Tentunya Dalam hal Berpikir Dalam hal Bersikap Berhadap Semua Hal Karena itu Paradigma Berdapat berubah Seiring dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Jadi Paradigma itu Bisa Berubah Berubah Seiring dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Denok Tentu Berpengaruhi Pada Pemikiran Karena itu Kalau kita Lihat Sejarah Dari para Filsafat Itu Dalam Bahasa Nah ini Bisa Dihartikan Bahwa Paradigma itu Adalah Cara Pandang Orang Terhadap Diri Dan juga Lingkungannya Dimana Akan Mempengaruhinya Dalam Berpikir Jadi Lingkungan Teman Dan lain Sebagainya itu Bisa Mempengaruhi Pola Pikir Daripada Seseorang Ini menurut Bahasa Yunaninya Seperti Namun Namun Mengapa Suatu Paradigma Dalam Ilmu Pengetahuan Itu Bisa Berubah Ini Kalau Menurut Kita Itu Secara Umum Bahwa Paradigma Itu Akan Selalu Berubah Karena Setiap Individu Setiap Orang Itu Agak Berubah Sesuai Dengan Pola Pikir Sesuai Dengan Keimanannya Dan Bahkan Perubahan Yang Kecil Pada Diri Sendiri Akan Dapat Mengubah Berlaku Daripada Seseorang Jadi Pola Pikir Diri Kita Ini Kadang Juga Bisa Berubah Walaupun Itu Termalur Terhadap Hal Yang Kecil Sedangkan Yang Besar Yang Bersifat Radikal Misalnya Serta Revolusioner Akan Dapat Menggeser Suatu Paradigma Lalu Mengapa Harus Ada Paradigma Tentu Kita Harus Memahami Dulu Sebagaimana Kerangka Pola Pikir Fungsi Daripada Paradigma Dalam Untuk Menjadi Dasar Bagi Seseorang Dalam Berinteraksi Dengan Lingkungan Dimana Hal ini Sesuai Dengan Tujuan Paradigma Itu Sendiri Yaitu Membentuk Kerangka Pola Pikir Dalam Mendekati Dan Teribat Dalam Dengan Berbagai Hal Atau Dengan Orang Lain Seperti Gajian Ini Bisa Mempengaruhi Kalau Kalau Di Resapi Itu Akan Mengubah Pola Pikir Kita Karena Itu Pengajian Itu Memang Harus Harus Diikuti Dan Harus Di Kembangkan Terutama Bagi Pemateri Ini Adalah Satu Hal Dimana Harus Bisa Merubah Sikap Perilaku Yang Bisa Menjadi Toladan Daripada Yang Mendengarkannya Dan Paradigma Itu Kalau Kita Lihat Itu Bisa Dikelompokkan Di Antaranya Adalah Paradigma Fakta Sosial Paradigma Yaitu Paradigma Definisi Sosial Dan Paradigma Berlaku Sosial Ini Lalu Apa Kira-kira Kalau Kita Ambil Contoh Di Indonesia Itu Adalah Bisa Kita Kenali Paradigma Pancasila Kalau Di Indonesia Itu Paradigmanya Adalah Pancasila Sebagai Paradigma Berarti Apa Berarti Bahwa Pancasila Itu Sebagai Pedoman Untuk Menjalani Sebagai Aspek Kehidupan Kalau Kalau Di Indonesia Itu Seperti Jadi Pancasila Itu Kalau Di Indonesia Itu Adalah Sebuah Paradigma Yang Menjadi Pedoman Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Lalu 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 Kita Menginjak Kepada Paradigma Amali Ini Tentu Akan Berbau Islam Dimana Salah Satu Ciri Dari Ilmu Islam Itu Adalah Sebuah Ilmu Islam Terapan Apa Yang Dimaksud Dengan Paradigma Amali Ilmu Islam Terapan Adalah Sebuah Ilmu Yang Menggagas Paradigma Amali Di Dalam Agama Islam Dan Bahkan Paradigma Amali Itu Merupakan Sebuah Sudut Pandang Yang Menitik Beratkan Pada Dimensi Praktis Di Dalam Kehidupan Manusia Lalu Apanya Dimaksud Dengan Ini Ini Dengan Paradigma Yang Amali Tadi Paradigma Selanjutnya Itu Yang Kita Kenal Sekarang Itu Sekuler Nah Ini Paradigma Sekuler Itu Apa Kalau Kita Ambil Pandangan Dengan Berlepas Diri Dari Agama Maka Sangat Wajar Jika Di Antara Produk Pengetahuan Sekuler Itu Bertentangan Dengan Agama Atau Bertentangan Dengan Kebenaran Ada Pun Produk Daripada Paradigma Sekuler Ini Adalah Ilmu Yang Diolah Dengan Akal Manusia Yang Disertai Dengan Sinar Ini Kalau Produk Ilmu Ilmu Harus Diilhami Dengan Ilmu Ilahiyah Itu Yang Tentunya Akan Lebih Selaras Dengan Kebenaran Yang Harus Nah Kita Punya Al-Quran Sebagai Pedoman Petunjuk Nah Ini Juga Menjadi Sebuah Paradigma Yang Disebut Dengan Paradigma Al-Quran Dengan Demikian Paradigma Quran Sehingga Seperti Itu Apa Yang Dimaksud Dengan Paradigma Quran Adalah Cara Pandang Kita Ini Dan Cara Berpikir Kita Tentang Sesuatu Relatas Atau Suatu Permasalah Itu Harus Berdasarkan Al-Quran Jadi Jelas Apa Yang Dimaksud Dengan Paradigma Islam Adalah Suatu Sistem Keyakinan Yang Dimana Quran Itu Menjadi Sebuah Petunjuk Umat Islam Yang Harus Dijadikan Nilai-nilai Kehidupannya Untuk Menghukumi Rilat Kehidupan Jadi Islam Itu Sebuah Keyakinan Dimana Harus Mewarnai Yaitu Nilai Untuk Menghukumi Relata Kehidupan Kita Jadi Kita Bisa Teliti Dengan Melalui Studi-suduri Islam Atau Suatu Metodologi Yang Lain Kalau Kita Teliti Bahwa Masalahnya Ada Dengan Menemukan Sudut Pandang Paradigma Islam Itu Jadi Bagaimana Mengenai Sumber Ilmu Pengetahuan Paradigma Islam Yaitu Bahwa Sumber Pengetahuan Dalam Islam Itu Adalah Alam Fisik Yang Bisa Di Indra Dan Alam Metafisik Yang Tidak Bisa Di Indra Seperti Tuhan Seperti Allah Malaikat Alam Kubur Alam Akhirat Dalam Sebagainya Itu Yang Ho'ib Itu Adalah Alam Fisik Atau Alam Non Fisik Alam Non Fisik Sama Bernilainya Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Islam Jadi Ilmu Fisik Maupun Ilmu Non Fisik Ini Bisa Dijadikan Nilai Sumber Ilmu Pengetahuan Lalu Bagaimana Konsep Yang Baik Menurut Perspektif Islam Kalau Kita Lihat Pada Masa Sekarang Ini Bahwa Ilmu Pengetahuan Itu Di Dalam Islam Dipandai Sebagai Kebutuhan Manusia Untuk Apa Untuk Mencapai Kesejahteraan Hidup Untuk Mencapai Kesejahteraan Hidup Hidup Dimana Ya Tentunya Hidup Di Dunia Ini Dan Memberikan Kemudahan Dalam Mengenal Allah Oleh Karena Itu Islam Memandang Bahwa Ilmu Pengetahuan Ini Merupakan Bagian Dari Pelaksanaan Kewajiban Manusia Seperti Makhluk Allah Yang Berat Jadi Jangan Sampai Kita Itu Terlena Dengan Keadaan Dunia Yang Sisi Dengan Paradigma Dunia Yang Berbaik Macem Paradigma Ini Karena Pengaruhnya Sangat Kuat Tentu Kita Harus Membekali Diri Dengan Cahaya Iman Dengan Cahaya Isra Misalnya Kita Kalau Ada Pertanyaan Ini Yang Berhubungan Dengan Jihad Seberapa Seberapa Jauh Jihadmu Terhadap 13 Musuh Musuh Itu Apa Kira-kira Ya Musuh Kita Itu Terhadap Biasanya Itu Musuh Yang Paling Berat Di Dalam Peran Itu Melawan Nafsu Jadi Ada 13 Musuh Yang Paling Berat Yaitu Pertama Kita Rasakan Egoisme Kesombongan Keangguan Keegoisan Keseratan Nafsu Intoleransi Kemaraan Kebohon Kebohongan Kecurangan Dan Bosip Apalagi Sekarang Ini Fitnah Menjamur Kalau Kita Ini Bisa Menguasai Dan Menghancurkannya 13 Yang Di Atas Itu Tadi Dari Egoisme Sampai Dengan Fitnah Itu Maka Kita Akan Siap Melawan Musuh Yang Anda Lihat Jadi Ini Yang Paling Berat Nafsu Kita Sangat Berat Untuk Melawannya Yaitu Kadang Kadang Itu Kita Timbul Seperti Di Atas Tapi Semoga Kita Terindah Dari Di Gusme Dari Kemarah Dari Bong Dari Gosip Terutama Kita Jauh Dari Memcitnah Orang Jadi Kita Hidupnya Harus Berapa Apalagi Pernah Kita Lihat Di Dalam Al-Ghuzali Bayangkan Indah Ini Sedang Berdiri Di Trotoar Misalnya Bersama Sekelompok Teman Anda Di Seberang Jalan Anda Itu Melihat Seorang Yang Sedang Marah Matamu Bertemu Dengannya Dan Dia Berjalan Ke Haramu Dengan Berani Sekelompok Teman Anda Itu Tentu Langsung Melahikan Perhatian Mereka Pada Anda Dan Pria Itu Dia Memuka Mulutnya Dan Seember Penuh Hinaan Menghantammu Nah Ini Ini Kalau Kita Bayangkan Bahwa Kemaraan Rasa Malu Dan Kebingungan Ini Menimpa Menimpa Pada Kita Di Tengah Jalan Yang Sibuk Pandangan Orang-orang Yang Lewat Teman-teman Anda Dan Orang Itu Menenggelamkan Anda Dalam Kejenggelan Dan Kekesalan Apa Pekerjaanmu Kalau Kita Bayangkan Hadapi Dia Dan Beri Dia Sedikit Pikiran Sehingga Anda Bisa Menyelamatkan Wajah Anda Dari Semua Pandangan Yang Bersemangat Atau Mempertimbangkan Kondisi Dengan Sabah Dan Memberikan Tanggapan Ini Al-Buzam Lalu Tentu Kita Selaku Manuselam Harus Bisa Mengendalikan Daripada Paradigma Paradigma Untuk Mengendalikan Diri Dengan Kita Memahami Paradigma Yang Di Atas Terutama Paradigma Islam Yaitu Paradigma Al-Quran Seperti Perdomen Kita Itu Kita Jadikan Perdomen Sehingga Kita Bisa Mengendalikan Diri Dalam Menggerakkan Hati Nurani Karena Kita Itu Bergantung Pada Kortek Prefrontal Jadi Kita Itu Yang Besar Hal Hal Ini Menghasilkan Kesabaran Dan Kemampuan Untuk Melawan Segala Dorongan Negatif Yaitu Kontek Prefrontal Ini Adalah Yang Bisa Menghasilkan Kesabaran Dan Kemampuan Untuk Melawan Segala Dorongan Negatif Lalu Allah Telah Memberikan Manusia Kebebasan Berganda Bahwa Manusia Itu Bebas Dikasih Kebebasan Oleh Allah Tidak Malah Pikirnya Maupun Tindakannya Itu Bebas Tapi Allah Juga Tidak Membiarkan Daripada Manusia Agar Selamat Yaitu Dikasih Allah Nah Karena Itu Dapat Respon Atau Dapat Menghasilkan Tindakannya Nah Tentu Punya Alternatif Yaitu Dorongan Dorongan Yang Mendesah Yaitu Apa Potensi Untuk Melakukan Pengendalian Diri Itu Biasanya Disebut Kemauan Jadi Kita Sebagai Umat Islam Yang Memahami Paradigma Islam Paradigma Al-Quran Itu Harus Kehidupannya Semuanya Harus Berdasarkan Al-Quran Dan Pasuna Jadi Untuk Melatih Kemauan Keras Misalnya Sangat Menuntuk Energi Mental Misalnya Terutama Tadangan Glukosa Bahan Bakar Pilihan Otak Sehingga Menyebabkan Penipisan Ego Ini Ini Adalah Untuk Kontrol Dan Untuk Kesabaran Ini Jadi Islam Itu Quran Itu Kalau Kita Teliti Dan Kita Kaji Itu Adalah Bisa Mengendalikan Dari Hal Perbuatan Yang Negatif Apalagi Sifat Sifat Ego Sifat Kebohongan Kenapa Kalau Kita Rajin Untuk Mengajin Misalnya Mendengarkan Cerama-cerama Nasihat-Nasihat Yang baik Itu Maka Ego Itu Akan Menipis Apa Yang dimaksud Dengan Penipisan Ego Yaitu Gagasan Bahwa Proses Pengambilan Keputusan Di otak Ini Terutama Ketika Kita Bertentangan Dengan Preferensi Preferensi Kita Sendiri Ini Akan Memiliki Kekuatan Yang Terbatas Menurut Kisik Itu Bisa Disebut Ego Jadi Kita Itu Sebagai Bagian Kognitif Sebagai Bagian Sadar Dari Otak Gagasan Bahwa Anda Hanya Memiliki Begitu Banyak Kemauan Sadar Dan Jika Habis Kemauan Anda Untuk Membuat Sebuah Keputusan Ini Adalah Paradigma Paradigma Yang Sifatnya Yang Berlaku Di Masyarakat Juga Di Dalam Diri Kita Walaupun Bagaimanapun Usaha Kita Karena Kita Terdiri Daripada Akal Dan Nafsu Maka Akan Bisa Terkendali Dengan Pembelajaran Pembelajaran Yang Berkemajuan Untuk Memperbaiki Iman Dan Islam Misalnya Jika Salah Seorang Di Antara Kita Ini Marah Dan Dia Berdiri Maka Dia Harus Duduk Supaya Amparannya Itu Bisa Redak Ini Para Dema Kehidupan Kadang-kadang Kita Itu Timbul Menang-menang Sedih Yang Dia Itu Gak Tahu Apa Sebabnya Marah-marah Dengan Sendirinya Karena Apa Ini Biasanya Kita Diliputi Amarah Sulit Untuk Tetap Tenang Sebab Apa Entah Kegangguan Apa Entah Kegangguan Kehidupannya Apa Ini Karena Itu Kita Harus Apa Harus Memberikan Respon Diri Kita Itu Secara Bijaksana Walaupun Kadang-kadang Tindakan Kita Itu Marah Tidak Terkendali Maka Usahakan Agar Paradigma Marah Ini Sesbagai Paradigma Sosial Ini Agar Tidak Berkelanjutan Maka Kalau Kita Marah Ya Usahakan Diredah Dengan Duduk Kalau Belum Redah Dengan Berhudu Nah Itu Atau Disiram Air Karena Marah Itu Biasanya Kan Setan Yang Terus Memudah Setan Itu Api Api Itu Musuhnya Air Jadi Kita Usahakan Untuk Dekat Dengan Air Agar Kita Itu Diri Kita Ini Bisa Karena Itu Kalau Sudah Demikian Tentu Kita Harapannya Adalah Agar Bisa Mengendalikan Diri Agar Selamat Agar Tidak Ter Apa Agar Tidak Masuk Kedalam Juran Kebun Saat Kalau Marah Sudah Tidak Terkendali Bisa Hancur Segalanya Nah Ini Ada Sebuah Riwayat Dari Anas Mimalik Rodiyahu Anhu Meriwayatkan Yang Atina Suatu Ketika Saya Sudang Berjalan Bersama Rasul Waw Salam Dan Dia Mengenakan Dua Dengan Pinggiran Yang Tebal Seorang Badui Mengutinya Dan Menarik Dibanya Dengan Sangat Agresif Sehingga Saya Melihat Sisi Bau Rasul Waw Memar Ia Terpengaruh Oleh Pinggiran Jubanya Karena Tarikan Yang Kerasi Orang Badui Itu Berkata Wahai Muhammad Berilah Aku Sebagian Dari Harta Allah Yang Ada Padamu Rasulullah Berbalik Dan Pemandanya Dan Sambil Tersenyum Dia Memeritakan Agar Dia Diberi Sesuatu Ini Kadis Riwayat Daripada Anas Dari Bukhari Muslim Halaman Hadis Nomor 700 Jadi Paradigma Sosial Yang Menyangkut Daripada Gerak Gerik Kehidupan Yang berhubung Dengan Kita Ini Nafsu Akal Pikiran Kita Tentu Tidak Tidak Hanya Berlaku Pada Kemarahan Tetapi Juga Pada Keinginan Keinginan Lainnya Karena Nafsu Ini Punya Banyak Keinginan Apalagi Senang Gosip Senang Fitnah Yang Burna Fitnah Ini Sesuara Yang Tidak Anda Sukai Bisa Kita Fitnah Ini Adalah Tidak Diharapkan Jangan Sampai Kita Melakukan Ini Agar Supaya Kehidupan Kita Selama Walaupun Itu Sakit Di hati Kita Jangan Sampai Kita Itu Ikut Ikutan Untuk Menjamburkan Tubuh Subuhnya Fitnah Ini Ada Sebuah Katis Juga Dari Ibnu Agos Radiyah Wuan Hu Diribatkan Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Artinya Demikian Seandainya Seorang Anak Adam Mempunyai Sebuah Lembah Yang Penuh Dengan Emas Nis Saya Dia Ingin Memiliki Dua Lembah Adis 78 Mencintai Aset-aset Materialistis Hingga Hidup Hidup Kita Dikendalikan Olehnya Juga Merupakan Akibat Dari Lemahnya Pengendalian Diri Pengendalian Awan Napsu Kita Jadi Pengendalian Diri Yang Lemah Daripada Paradigma Sosial Agar Kita Selamat Maka Lemahnya Iman Ini Harus Kita Kendalikan Dengan Selalu Dikir Dikir Wah Karena Pandikir Ini Bisa Menenangkan Hati Alah Binti Tadma Indul Kuluh Jadi Kita Tidak Berdaya Kalau Tidak Selalu Ingat Kepada Allah Tidak Dikir Kepada Karena Situasinya Sekarang Ini Jamannya Jaman Media Jaman Teknologi Yang Serba Semraut Ini Harus Kita Waspadai Dengan Apa Yaitu Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Jadi Kita Selalu Bisa Ingat Kepada Allah Dan Kita Selalu Pikir Dengan Selalu Beristihbar Kepada Allah Agar Para Demasa Sinti Selamat Selamat Daripada Kejurang Kebinasan Nah Untuk Jangka Pendek Dalam Sekenal Yang Disebutkan Di Atas Itu Kita Memilih Untuk Membalas Pria Atau Kejadian Yang Di Atas Tadi Jadi Kita Lanjutkan Dengan Rasa Cici Atau Bagaimana Tentu Akan Sama Kalau Kita Orang Marah Ikut Marah Berarti Nilainya Sama Jangan Sampai Kita Itu Seperti Bahkan Kalau Bisa Itu Kita Hindari Walaupun Dia Ingin Marahnya Untuk Memuaskan Dirinya Kita Tetap Sabar Dan Berani Untuk Menahan Sabar Jadi Para Dema Sosial Yang Notabenenya Manusia Itu Kadang Terdorong Awan Naksunya Terlalu Tinggi Jadi Harus Kita Bisa Mengandalkan Diri Yaitu Dengan Meningkatkan Taat Kepada Allah Agar Iman Kita Tetap Kuat Dan Kita Juga Bisa Pijaksana Dalam Bertindah Dalam Berhidupan Ini Kita Bisa Pijaksana Karena Itu Kalau Bisa Kita Ikuti Jejak Rasul Dan Kalau Kita Juga Bisa Menyelesaikan Bagaimana Cara Hidup Dan Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Emosi Kita Bisa Mengendalikan Keinginan Agar Tidak Terlalu Bebah Dalam Hal Melampiaskan Emosi Dan Melampiaskan Segala Tindakan Awan Naksu Ini Agar Bisa Terkenal Kala Itu Rasulullah Juga Pernah Bersabda Yang Artinya Demikian Orang Yang Kuat Bukanlah Orang Yang Dapat Mengalahkan Manusia Dengan Kekuatannya Tetapi Orang Yang Kuat Adalah Orang Yang Mampu Mengendalikan Dirinya Sedang Marah Nah Ini Jadi Orang Yang Kuat Itu Menurut Rasulullah Itu Adalah Orang Yang Bisa Mengendalikan Dirinya Sengka Sedang Marah Karena Itu Agar Paradigma Sosial Tidak Celaka Tentu Kita Harus Pertama Adalah Membangun Kesadaran Diri Jadi Kita Harus Membangun Kesadaran Diri Dengan Apa Yaitu Mengevaluasi Tindakan Kita Di Penghujung Tiap Hari Kalau Bisa Jadi Kalau Bisa Tiap Hari Itu Kita Evaluasi Tindakan Kita Sudah Seberapa Banyak Amalan Amalan Kebaikan Dan Amalan Amalan Yang Kita Tidak Sengaja Membuat Berbuat Jadi Jadi Kita Harus Membangun Kesadaran Diri Dengan Mengevalasi Tindakan Kita Sehari Hari Dan Yang Berikutnya Adalah Kita Jangan Sampai Bertindak Terbunuh Jadi Kita Harus Sabah Pelan Pelan Kita Pikir Apa Yang Kita Berbuat Yang Akan Kita Berbuat Itu Baik Atau Buruk Akibatnya Jadi Bertindak Itu Kita Berbincang Sampai Kita Berbuat Bertindak Itu Terburu Karena Nilainya Dengan Terburu Buru Dengan Pelan Pelan Itu Akan Berbeda Jadi Harapan Jangan Sampai Kita Bertindak Terburu Sabarlah Dan Selanjutnya Yang ketiga Adalah Dapatkan Penghiburan Dalam Kesendirian Jadi Walaupun Sendiri Itu Kita Bisa Menghibur Dirilah Entah Itu Dengan Apa Dengan Membaca Quran Ini Untuk Dapat Menghibur Diri Agar Apa Tidak Menemukan Hal-hal Yang Tidak Baik Tentu Kita Harus Menemukan Diri Ini Secara Spiritual Dan Melaku Emosi Ini Emosi Kita Ini Sebelum Melepaskannya Ya Agar Tidak Menimbulkan Bahaya Yang Kempat Tetap Kan Pacar Dalam Dua Harian Jadi Setiap Pacar Kalau Bisa Kita Usahkan Wah Hariannya Kita Agar Sikap Konsisten Ini Bisa Terlatih Membiasakan Diri Tiap Pagi Bangun Tidur Agar Tidak Terhalang Maka Kita Harus Terus Membiasakan Sehingga Dua Harian Ini Bisa Memudah Padat Diri Kita Selanjutnya Yang Kelima Adalah Usahakan Untuk Menjauhkan Diri Dari Apa Dari Kasihkan Materialistis Jadi Jangan Sama Kita Asik Memikirkan Dunia Melupakan Tuhan Jadi Sebagai Catatan Jam Jam Yang Kita Habiskan Ini Untuk Apa Tentu Harus Kita Evolasi Kita Jauhi Agar Bermanfaat Maka Kita Gunakan Waktu Ini Untuk Misalnya Asik Terus Main Genset Atau Zaman Sekarang Itu HP Adalah Kebutuhan Karena Apa Kadang-kadang Yang Sudah Dekat Mencari Yang Jauh Padahal Yang Jauh Dicari Sudah Datang Nah Ini Kalau Sudah Dekat Mencari Yang Jauh Inilah Kelemahan Daripada Kalau Tidak Bisa Mematkan HP Atau Teknologi Teknologi Itu Kita Bisa Kita Ompam Bisa Bisa Itu Kalau Kita Gunakan Untuk Hal Yang Baik Untuk Memasak Ya Jadinya Tapi Kalau Kita Untuk Mencelakai Diri Kita Ya Ini Jadi Selanjutnya Adalah Mari Kita Ikuti Tantangan Kemauan Jadi Ikuti Tantangan Kemauan Ini Bersama Teman Dan Keluarga Jadi Kalau Punya Masalah Itu Jangan Kita Simpen Dewi Jangan Kita Pendam Sendiri Utarakan Kalau Kita Punya Teman Punya Keluarga Kita Utarakan Kalau Kita Punya Kemauan Kita Sampaikan Kepada Keluarga Agar Apa Agar Diri Kita Itu Bisa Menguatkan Kalau Bisa Dikuatkan Kalau Ada Usulan Usulan Dengan Pendapat Seperti Ini Akhirnya Tidak Stres Kalau Sudah Dinosawaraban Dengan Jadi Ikuti Tantangan Kemauan Bersama Dan Keluarga Agar Kuat Dalam Hidupan Kita Bahwa Tentu Kita Harus Bisa Mengajurkan Diri Kita Ini Dan Keluarga Ini Untuk Apa Keluarga Kajian Terutama Keluarga Kita Dalam Rumah Juga Untuk Membatasi Diri Dari Jumfut Apa Itu Mengamalkan Sunah Makan Daging Sekali Atau Dua Kali Semu Jumfut Jadi Kalau Bisa Itu Ya Variasi Kalau Hidup Hidup Variasi Hidup Bervarasi Kalau Tidak Variasi Kan Monotone Insya Poh Dengan Kita Mengenalkan Paradigma Paradigma Terutama Apa itu Paradigma Paradigma Sekuler Paradigma Amali Paradigma Alkuran Paradigma Selan Ini Semoga Kita Dapat Mengenalasi Diri Untuk Bertindak Dalam Melakukan Sebuah Jelannya Kehidupan Ini Agar Tidak Terleset Dari Dalam Jura Kepidasaan Jadi Mari Kita Bersikap Agar Bersikap Baik Agar Kita Bisa Beradaptasi Jadi Silahkan Kita Ini Melakukan Sikap Impulsif Agar Kita Bisa Beradaptasi Untuk Menahan Diri Jadi Manusia Itu Tidak Sebegitu Aja Jadi Sangat Luas Kalau Kita Gali Daripada Paradigma Dan Selanjutnya Tentu Kita Akan Mendapatkan Apa Ya Tidak Mendapatkan Apa-apa Kalau Kita Tidak Bekerja Keras Bekerja Keras Menuntut Ilmu Menalami Al-Quran Dan Sunnah Kita Ini Tidak Akan Dapat Apa-apa Kecuali Kita Kalau Bekerja Keras Belajar Mendalami Sebuah Kajian Jadi Kita Tidak Boleh Nyantai Nyantai Tidak Boleh Ya Boleh Silahkan Nyantai Tapi Untuk Bekerja Keras Menuntut Ilmu Terutama Untuk Diamalkan Belum Hidupan Sahara Usahakan Dengan Semangat Walaupun Sakit Misalnya Ya Walaupun Repot Misalnya Jadwal Kajian Apa Bertubi Tubi Bersamaan Dengan Yang lain Tetap Kita Bisa Ngaji Surat Anajem 5339 Allah Berfirman Seperti Jadi Manusia Itu Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Pejolik Yang Bekerja Selanjutnya Kita Tidak Bisa Mengasai Pengendalian Diri Dalam Sekali Jalan Ini Praktik Ini Membutuhkan Dedikasi Bertahun-tahun Untuk Perbaikan Diri Untuk Perbaikan Diri Itu Sendiri Jadi Membutuhkan Kesabaran Caranya Adalah Dengan Melatih Diri Secara Istiqamah Ini Menurut Psikologi Seperti Jadi Kita Jangan Sampai Mudah Menyerah Mudah Puas Dalam Mengatasi Pengendalian Hawa Nafsi Jadi Kita Harus Bisa Memastikan Bahwa Kita Tidak Melakukan Dosa Tujuh Dosa Nah Ini Tujuh Dosa Mematikan Yang Berakar Dari Nafsu Menjaga Nia Tetap Bersih Dan Mengupayakan Perbaikan Dan Perbaikan Diri Ini Saya Akan Membuat Kita Memperoleh Kekuasaan Atas Diri Kita Menggunakan Apa Hati Nurani Hati Nurani Kita Ini Dalam Sesuatu Yang Berbeda Dan Berusaha Memberikan Reaksi Yang Benar Akan Membawa Kita Pada Hasil Yang Terbaik Insya Jadi Selaku Umat Islam Dalam Menjalankan Kehidupan Agar Paradigma Islam Terhadap Yang ada Pada Diri Kita Rasulullah Itu Pernah Bersabda Yang Artinya Demikian Mumen Yang Kuat Lebih Dicintai Allah Daripada Mumen Yang Lemah Namun Pada Keduanya Ada Kebaikan Bersemangat Untuk Apa Yang Bermanfaat Bagi Anda Carilah Bantuan Dari Allah Dan Jangan Prustasi Jika Sesuatu Menimpamu Maka Janganlah Kamu Itu Berkata Seandainya Saja Aku Berbuat Yang Lain Sebaliknya Katakanlah Allah Telah Menetapkan Apa Yang Dia Kendaki Sesungguhnya Ungkapan Seandainya Saja Ini Membuka Jalan Bagi Pekerjaan Saya Ini Jangan Sampai Kita Berandai Kalau Mimpi Silahkan Mimpi Untuk Berbuat Menjadi Orang Yang Paling Takwa Paling Taat Silahkan Seandainya Tapi Kalau Seandainya Seandainya Berarti Kan Hanya Melamun Lamunan Patamudan Demikian Kurang Lebihnya Agar Kita Lebih Mendalam Silahkan Untuk Mendiskusikan Apa Yang Sedikit Kami Sampaikan Memang Banyak Kelemahan Daripada Pengetahuan Daripada Wajarlah Manusia Adalah Banyak Lupa Jadi Saya Mohon Maaf Yang Seberusnya Karena Yang Salah Adalah Diri Saya Sendiri Yang Benar Hanya Dari Allah Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Abadi Atas Penyampaiannya Di materi Pada Pertemuan Hari ini Alhamdulillah Sudah Selesai Dari Apa yang Dipapakan Pak Abadi Tadi Kita Cintanya Sedikit Atau Banyak Tahu Tentang Apa Paradigma Islam Seperti itu Jadi Tema Hari ini Menarik Sebenarnya Tentang Paradigma Islam Paradigma Ini Di awal Tadi Sudah Dijelaskan Secara Bahasa Oleh Pak Abadi Paradigma Itu Apa Kemudian Bagaimana Saya Ingin Sedikit Menambahi Tentang Istilahnya Paradigma Paradigma Itu Apa Kemudian Kan Ada Kata Kata Islam Setelah Paradigma Kemudian Islam Itu Akan Menarik Lagi Jadi Paradigma Itu Kata Paradigma Sendiri Itu Dikenalkan Oleh Thomas Gun Di Bukunya Itu Dikenalkan Oleh Thomas Gun Sekitar Abad Tahun 1483 Kalau Tidak Salah Dari Paradigma Itu Dikenalkan Kemudian Kata Paradigma Itu Serapan Dari Kata Kunu Junani Kuno Dari Kata Para Dan Diek Nunai Itu Maknanya Itu Melihat Bersebelahan Kemudian Membandingkan Paradigma Membandingkan Melihat Atau Memperlihatkan Bersebelahan Istilahnya Apa Dari Situ Mulai Dari Bahasa Itu Tadi Kemudian Kemudian Setelah Kita Mendapatkan Dari Bahasa Para Dan Diek Nunai Itu Tadi Disebutkan Jadi Paradigma Para Ahli Kemudian Itu Banyak Mengistilahkan Paradigma Itu Apa Salah Satunya Seperti yang Jelaskan Pak Abadi Tadi Paradigma Itu Keyakinan Yang Mendasar Yang Dimana Itu Akan Membuat Seseorang Mempunyai Dasar Untuk Melakukan Pemikiran Melakukan Tindakan Melakukan Sebuah Apapun Yang Beraktifitas Di kehidupannya Paradigma Sendiri Salah Satu Orang Itu Di Bukunya Itu Habits Of Hickley Effective People Menyebutkan Bahasa Paradigma Itu Pandangan Pandangan Sudut Pandang Bagaimana Seseorang Memandang Suatu Hal Itu Paradigma Kemudian Banyak Hal Sebenarnya Paradigma Kalau Paradigma Sendiri Kalau Sampai Situ Menjadikan Dasar Atau Pegangan Seseorang Itu Rumah Itu Punya Pondasi Punya Dasaran Rumah Itu Kalau Tidak Ada Dasaran Mudah Istilahnya Runtuh Itu Yang Dinamakan Ketika Thomas Gun Istilahnya Meneliti Kemudian Dapatkan Pemikiran Pemikiran Disebutkan Hal Itu Paradigma Penemuan Itu Dinamakan Paradigma Nah Kemudian Melaju Ke Ini Kata Selanjutnya Itu Islam Kalau Pada Sebelum Ke Islam Itu Kalau Kepada Diri Kita Atau Manusia Kayak Rumah Tadi Punya Pondasi Rumah Itu Punya Pondasi Yang Dinamakan Paradigma Itu Sehingga Rumah Itu Bisa Acek Bisa Kuat Berdiri Bisa Kuat Menaungi Bisa Kuat Jadikan Ini Itu Dan Sebagainya Kalau Pada Manusia Diri Manusia Itu Punya Paradigma Yang Dimana Pada Dirinya Punya Keyakinan Mau Bagaimanapun Seorang Pasti Punya Keyakinan Entah Keyakinan Itu Sepada Apa Kemudian Keyakinan Itu Akan Mendasari Diri Manusia Untuk Melakukan Perbuatan Melakukan Tindakan Mempunyai Sikap Mempunyai Keintelektualan Mempunyai Hati Yang baik Yang buruk Dan lain sebagainya Nah Itu pada Diri Manusia Itu secara Nurandinya Modelnya Gitu Sudut Pandangan Dan Pandangannya Kalau Menuju Pada Bahasa Selanjutnya Yaitu Islam Paradigma Islam Islam Sendiri Menyodorkan Sebuah Pemikiran Makanya Dikurankan Selalu Dikatakan Kita La'alakum Takilun Pikir Dan sebagainya Bahkan Ada ayat Yang dimana Menjelaskan Itu Menjelaskan Bahwasannya Melihat Ciptaan Allah Itu Alat Atau Dimana Hal itu Untuk Jadikan Kita Ingat Sama Allah Yang dimana Hal itu Kita Bisa Nyadari Bahwasannya Ini Ciptaan Allah Ini Kuasanya Allah Jadi Semua Ciptaan Allah Itu Bertasbih Dalam Artinya Ketika Kita Melihat Ciptaan Allah Kita Bisa Mengingat Sadar Bahwasannya Ini Ciptaan Allah Nah Kembali Lagi Disitu Dari Keadaan Itu Disuruhnya Berfikir Kita Di paradigma Islam Islam itu Mempunyai Tentunya Ajaran Yang dimana Mempunyai Nilai-nilai Nilai-nilai Islam Yang tentunya Sudah Diterbukukan Al-Quran Yang datangnya Dari Allah Langsung Kemudian Lewat Malaika Jibril Ke Rasulullah Sallallahu Sallam Para sahabat Tentunya Sepertinya Kita Tahu Di Sejarah Sampai Ke Kita Kemurnianya Masih Absah Sampai Sekarang Dan Jelas Nah Di Islam itu Punya Juga Pondasi Dan Punya Juga Sebuah Istilahnya Ajek Yakinan Yang dimana Harus Dipercayai Ketika Umat Islam Atau Muslim Masuk Disitu Yang Pada Umumnya Tentunya Awalnya Itu Tentu Kita Tahu Asadu Allah Jadikan Sebuah Satu Konsep Yang dimana Itu Melekat Di hati Seorang Muslim Kemudian Ada Sholat Sebagai Satu Binaan Zakat Sebagai Satu Sistem Perekonomian Puasa Sebagai Satu Latihan Menahan Diri Kemudian Haji Sebagai Satu Binaan Internasional Nah Disitu Itu Salah Satu Sebuah Ajek Yang dimana Ketika Paradigma Ketika Tidak Katakan Paradigma Islam Itu Sebuah Keyakinan Yang Menasar Yang dimana Terbentuk Dari nilai-nilai Islam Tentunya Dari Terbentuknya Didasari Dulu Dengan Lima Hal Yang 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 Mungkin Kalau Mampu Kalau Mampu Tidak Dari Segi Ekonomi Saja Sebenarnya Dari Segi Banyak Hal Itu Ada Bahasan Sendiri Nanti Nah Dari Situ Pembahasannya Akan Semakin Meluas Sebenarnya Paradigma Akan Meluas Karena Ini Berhubungan Dengan Keyakinan Dan Sudut Pandang Pandangan Hidup Atau Pandangan Seseorang Dan Dimana Itu Dikaitkan Tentang Bagaimana Islam Memandang Suatu Hal Itu Dikatakan Paradigma Islam Di Kehidupan Sehari Hari Bagaimana Islam Memandang Permasalahan Suatu Hal Yang Terjadi Di Suatu Kaum Atau Yang Terjadi Di Suatu Daerah Atau Yang Terjadi Di Suatu Tempat Sumpah COVID Kemarin Itu Bagaimana Tanggapan Secara Islam Itu Bagaimana Menanggap Penyakit Tentunya Dilihat Dari Berapa Riwayat Dari Sejarah Bagaimana Anggapinya Bagaimana Kondisi Sekarang Bagaimana Cara Caranya Seperti Yang terjadi Kemarin Ternyata Alhamdulillah Kita Sudah Bisa Melewatinya Nah Disini Sudah Bercabang Sehingga Dengan Turunnya Ajaran Ada Sebuah Cabang Awal Yaitu Pandangan Seseorang Yang Identik Mungkin Hitam Putih Nur Dulumat Benar Salah Halal Haram Dan Sebagainya Dari Keyakinan Itu Akan Bercabang Kalau Orang Saklek Pada Nur Dan Dulumat Hanya Benar Dan Salah Haram Dan Halal Saklek Usaya Kalau 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 Tidak Haram Ya Dahlah Kalau Ini Tidak Haram Maka Cara Pandang Seperti Itu Boleh Di Satu Situasi Di Satu Peristiwa Islam Menyodorkan Bahwasannya Itu Boleh Tapi Ada Sebuah Kerawanan Atau Hal-hal Yang Dimana Itu Menyebabkan Seseorang Seseorang Itu Akan Terjangkit Penyakit Terjangkit Sebuah Penyakit Yaitu Penyakit Fanatik Penyakit Distorsi Penyimpangan 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 Karena Pemikirannya Sendiri Yang Mengklaim Bahwasannya Ini Benar Dan Ini Selalu Benar Nah Dari Sudut-sudut Pandang Itu Itu Yang Dikawatirkan Dan Menyodorkan Hal Itu Sehingga Itu Jadikan Sebuah Keyakinan Sebuah Parameter Pandangan Yang Dimana Hal-hal Seperti Bukan Dibicarakan Benar Dan Salahnya Tapi Dibicarakan Apa Dampaknya Apakah Itu Akan Baik Bagi Suatu Kau Bagi Dirinya Bagi Suatu Kau Bagi Banyak Orang Atau Malah Merugikan Masalahnya Kalau Gini Master Kita Rasulullah Sallallahu Sallam Selama Di perjalanan Hidupnya Itu Dianggap Sunnah Sunnah Perjalanan Hidup Kita Punya Sunnah Enggak Punya Di sepanjang Perjalanan Hidup kita Dinamakan Sunnah Tapi Tapi Gini Tapi Jangan Diskip Ini Itu Rasulullah Boleh Dijadikan Hujah Karena Rasulullah Sebagai Master Tapi Kita Sebagai Manusia Biasa Yang Tidak Sebari Dengan Rasulullah Dia Hanya Jadikan Sebuah Pengalaman Dan Sejarah Bagi Kita Sendiri Mungkin Kalau Ada Seseorang Yang Berprestasi Yang dimuliakan Sama Allah Oke Dia Bisa Jadikan Contoh Tapi Tidak Bisa Jadikan Hujah Atau Jadikan Dasar Landasan Atau Hukum Seperti Rasulullah Karena Rasulullah Spesial Sehingga Kita Enggak Nah Disitu Kalau Kita Panen Dari Sudut Hitam Putih Boleh 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 Dalam Artian Gini Diri Kita Kalau Dibandingkan Rasul Ya Jelas Enggak Mampu Kalau Diri Kita Digunakan Sebagai Sunnah Digunakan Untuk Menentukan Suatu Hukum Ya Jelas Batal Gak Boleh Tapi Dilain Sisi Boleh Untuk Dijadikan Apa Pengalaman Contoh Yang Baik Dan Sebagainya Nah Disitu Dari Dasaran Itu Menjelaskan Bahwasannya Seram Itu Gak 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 Disitu Pandangan Dan Sikap Tidak Harus Diskipulkan Secara Langsung Dalam Arti Hitam Putih Itu Boleh Tapi Dalam Konteks Yang Dan Tempat Yang Tepat Tapi Hal Itu Terus Bercabang Dan Sebagainya Itu Yang Dimana Akan Disodorkan Pandangan Pandangan Yang Dimana Sehingga Kita Itu Tidak Sampai Saklek Pada Hal Itu Sekirah Disitu Masuk Dalam Paradigma Islam Itu Akan Terbagi Dari Banyak Hal Di Buku Saja Kadang Seseorang Itu Banyak Paradigma Sosial Paradigma Ekonomi Paradigma Itu Karena Paradigma Sendira Keyakinan Yang Bisa Menggerakkan Manusia Itu Sudut Pandangnya Sudut Pandang Islam Sendiri Yang Terpenting Apa Dulu Yaitu Dasarnya Itu Dulu Yang Dibang Dari Dasar Iman Yaitu Seseorang Disuruh Ketika Masuk Islam Untuk Bisa Mengikat Ajaran Nilai-nilai Islam Nilai-nilai Quran Terikat Dalam Hati Bisa Kemudian Mantap Dilisan Bisa Sampai Perbuatan Itu Teraplikasikan Sedasar Itu Kemudian Bisa Jadikan Untuk Bisa Menentukan Pandangan Dan Sikap Hidup Kita Bagaimana Mengikapi Atau Menanggapi Kehidupan Yang Seperti Ini Nah Berjalan Dari Situ Paradigma Dikatakan Lagi Dimana Seorang Itu Ketika Dalam Berdakwah Mempunyai Sebuah Kekinan Atau Prinsip Tentunya Pandangan Yang Dimana Ketika Quran Mengatakan Jadi Tetap Aja Berdakwah Tetap Aja Melakukan Istilahnya Kaci Quran Dan Menyampaikan Ilmu Dari Allah Yang Dianugerahkan Dari Allah Karena Hal itu Peringatan Peringatan Itu Hal Kesadaran Itu Pasti Akan Bermanfaat Bagi Orang Yang Mukmi Entah Itu Bagian Yang Mana Tidak Tau Itu Di luar Kendali Kita Sehingga Sehingga Disini 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 Lebih Spesifik Lagi Saya Bahas Tentang Paradigma Islam Bagian Dakwah Yang Dimana Seseorang Tetap Baja Berdakwah Dalam Kondisi Apa Sehingga Karena Ada Manfaat Disitu Dan Ada Sebuah Peluang Untuk Bisa Membangkitkan Potensi Orang Orang Mok Lalu Jadi Sampaikan Ajaran Allah Itu Tunjukilah Seorang Itu Kepada Jalan Menurut Pembina Ajaran Pembina Hidup Dengan Dengan Hikmati Hikmati Wal Mau Idwati Hasana Wajadil Hum Dan Berargumentasi Berargumentasi Dengan Bilati Yah Dan Dengan Bijak Sehingga Kita Diajarkan Disitu Cara Pandang Bagaimana Kita Berda'u Dan Bagaimana Kita Berargumentasi Supaya Diri Kita Tidak Tidak Berlarut Berlarut Di dalam Keegoisan Dan Merasa Benar Sediri Tadi Dan Hanya Punya Pandangan Ini Salah Dan Ini Benar Karena Semua Itu Bisa Memang Dikatakan Ini Salah Ini Benar Tapi Tidak Semua Bisa Dikatakan Seperti Itu Karena Mau Bagaimanapun Terkadang Hubungan Antar Manusia Itu Atau Hubungan Antar Apapun Itu Kadang Bukan Masalah Benar Dan Salah Tapi Masalah Bagaimana Menyikapi Hal Ini Supaya Jadi Lebih Maju Supaya Bisa Menjadi Lebih Baik Supaya Menjadi Lebih Bagus Nah Itu Sekiras Dari Paradigma Yang Bisa Saya Pahami Bagaimana Paradigma Paradigma Islam Membahas Tentang Apa Kalau Saya Baca Di Buku Itu Banyak Tentang Teori Atau Banyak Tentang Bagaimana Menyikapi Sebuah Kehidupan Ini Dengan Keyakinan Yang Dimiliki Di Antara Berbagai Bidang Yang Ada Karena Dimulai Paradigma Itu Istilahnya Dari Sudut Pandang Atau Pandangan Hidup Atau Sebuah Keyakinan Atau Apa Ya Itu Keyakinan Yang Mendasar Bagi Diri Manusia Untuk Bisa Sampai Pada Perilaku Pemikiran Dan Sebagainya Jadi Banyak Pemikiran Pemikiran Para Filosof Disitu Memang Yang Dimana Menjelaskan Bagaimana Kehidupan Ini Bagaimana Penyikapan Bagaimana Keyakinannya Nah Itu Tadi Sekian Dari Saya Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Bisa Disambai Dan Dilanjutkan Lagi Diskusinya Yang Benar Dari Allah Yang Salah Dari Diri Saya Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Monggo Dilanjutkan Juga ini Nanti Juga ada Pertanyaan Gini Apa Manfaat Paradigma Dan Tujuan Paradigma Apakah Perlu Setiap Orang Itu Punya Paradigma Seumpama Seseorang Itu Tidak Punya Paradigma Bagaimana Nah Ini Sebuah Pertanyaan Ini Monggo Nanti D Jawab Pas Penambahan Diskusi Di Waktu Yang Tenggang Setelah Melakukan Diskusi Monggo Nanti Dilanjut Mawon Biar Pembicaraannya Tidak Putus Monggo Pak Merit Pak Sukri Ini Pak Merit Alhamdulillah Ini Sudah Datang Lagi Dari Sekian Lama Langsung Saja Di Lanjut Ini Pembahasannya Tentang Paradigma Islam Gimana Menanggapi Tentang Tema Pada Hari Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum sehat semua ini ya Mas Merit sehat datang tadi Mas Merit ke Mas Hadi kemarin saya juga diundang tapi saya persiapan saya persiapan juga untuk anak saya ini tidak repot tidak bisa pertama yang ini pertama yang kesulitan membahas ini adalah dengan pakai bahasa asing ya paradigma itu akhirnya pembahasannya menjadi rumit karena memakai bahasa asing pemahamannya jadi rumit ya andai kata pakai bahasa yang sederhana saja mungkin tidak seru yang kedua pembahasan ini bersifat umum ini bahas paradigma Islam ini mau dibawa kemana dulu gitu dibatasi supaya pembahasannya tidak kayaknya kayaknya Pak Badi membawa paradigma ini ke aktivitas manusia yang tentang keinginan dan sebagainya itu tidak tidak ke yang lain-lain kayaknya yang dibawa ke sana nah itu tidak apa-apa tapi dari keumuman sehingga menjadi ano apa itu adini terlalu luas sehingga jadi tidak clear gitu seharinya dibawa saja ke salah satu sudutnya jangan dibawa ke karena ini paradigma paradigma Islam adik paradigma sudah sudut pandang kan berarti sudut pandang Islam dalam memahami kehidupan kehidupannya luas sehingga dibawa saja ke kemana gitu loh jangan ke yang yang pertama kalau kita lihat paradigma Islam itu yang pertama inamal malubinia itu harusnya ditekankan awalnya dari niat dan tujuan itu ya setiap orang itu dipengaruhi oleh niat dan tujuannya itu itu yang pertama kalau sudah niatnya benar tujuannya benar maka aktivitasnya jadi benar gitu gitu aja ya aktivitasnya jadi benar kalau kita lihat dari sini maka kita lihat hadis Jibril itu mahuwal islam mahuwal iman mahuwal islam mahuwal isan mata sa'ah itu menjadi menjadi dasar dari aktivitas kita jadi iman sebagai sudut pandangnya islam sebagai tata cara aktivitasnya ihsan sebagai tujuannya sedangkan sa'ah itu pengaturan 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 aktivitas pelaksanaannya itu diatur dengan sa'ah sa'ah itu kan waktu kapan harus begini harus kapan harus begini dan kapan harus dilakukan saat ini dilakukan ini saat itu makanya kalau guru kita menyebut itu manajemen manajemen sa'ah artinya kapan kita harus melakukan haji kalau punya duit punya kesempatan badan sehat kapan kita harus puasa ya kalau waktu puasa bulan ramadhan atau hari senen kemis waktu-waktu begitu itu kapan itu itu kalau sudah yang ditentukan waktunya ada beberapa aktivitas mungkin kapan kita harus berolahraga ya terserah kita pada waktu lawang supaya kita menjaga kesehatan jadi manajemen waktu itu sangat penting untuk melakukan aktivitas islam itu sendiri jadi ada empat kriteria dalam hal ini satu landasan imannya dua aktivitas islamnya yang lima itu ya dan saya kira gak cukup lima itu nanti aktivitas islam yang lain kemudian ada iksan yang menjadi tujuan kemudian ada sa'ah sa'ah itu yaitu manajemen pembagian waktunya untuk melaksanakan aktivitas jadi kita harus punya jadwal jadwal untuk melakukan ini melakukan ini melakukan pikir melakukan apa itu kita harus punya jadwal itu kalau dalam hidup mungkin hidup yang luas umur sekian saya harus sudah lulus S1 S2 S3 waktunya harus target-target itu sudah sesuai waktu yang kita inginkan itu manajemen waktu iman sebagai dasarnya kalau sudah begitu maka kita melihat dalam ini yang dibicarakan oleh Pak Sariput Pak Abadi dalam tubuh manusia itu kan ada nafsu ada sahwat ada keinginan baik dan keinginan guru itu yang pertama kemudian ada akal akal itu yang bertugas memberi pertimbangan ya memberi argumentasi kemudian ada jiwa jiwa itu ada diri ya hatinya jiwa yang tergantung kepada pandangan dan sikap hidupnya itu jiwa kemudian ada lagi Allah terus menurunkan kepada kita itu Allah memberi ilham kepada kita ini baik ini buruk ini baik ini buruk begitu kita dalam diri kita kalau sudah begitu maka kalau tapi kalau kita sudah kalau kita mau melangkah beraktifitas empamanya kita melihat seorang wanita cantik kita lihat gitu kalau dia kan ada mau kita lihat terus atau enggak kalau kita menurunkan nafsu nafsu jeleknya maka kita akan akan melihat terus pada saat kita menuruti nafsu akal memberi argumentasi akal memberi argumentasi ya itu memang ayu argumentasinya begitu tetap akan mendukung nafsu itu tapi kalau kita pada waktu nafsu baiknya kemudian ingat kepada ajaran oh itu gak boleh enggak kalau itu haram diterus maka akal juga memberi argumentasi ya menurut ajaran Quran gak boleh jadi akal itu hanya sebagai apa ya sebagai pembantu pembenaran saja apa yang mau kita tujuan hidup kita mau apa akal itu hanya pembenaran saja nanti setiap apapun itu begitu jadi ada makanya di dalam tubuh kita itu kalau di dalam gorkan akan ada nafsu safwar nafsu yang keinginannya itu seneng-seneng sahwat itu seneng-seneng enak indah gitu ya ada lagi nafsu lawama nafsu lawama itu kecintaan terhadap dunia ya kepingin duhe kepingin jabatan kepingin apa ada lagi nafsu amarah amarah itu kepingin dipuji kepingin jabatan kepingin apa itu nafsu amarah kemudian ada lagi yang ini biasanya gak terasa nafsu mulmainah nafsu mulmainah itu kepingin kehidupan tenang kehidupan tenang itu juga nafsu sebenarnya kepingin tenang air gak diganggu wong kurip penak tenang itu juga nafsu ya biasanya sedangkan sedangkan menurut ayat Al-Quran semua itu semua itu nafsu semua nafsu keinginan Al-Quran adalah supaya kita berlaku beraktifitas sesuai dengan kehendak Allah bukan tenang yang dicari bukan enaknya yang dicari bukan jabatan tetapi kalau itu sesuai dengan ajaran Allah itu yang harus kita lakukan meskipun itu mungkin aktivitasnya gak bisa menenangkan kita tetapi kalau itu diridai oleh Allah kita lakukan itu sehingga aktivitas kita itu selalu sesuai dengan konsep hidup bersuai dengan pandangan dan tujuan hidup kita dan aktivitas Islam yang sudah diizinkan diizinkan waktunya diizinkan kalau melampaui batas dari manajemen saatnya waktunya juga gak baik empat kita 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 ingin sholat tahajud setiap malam kita sholat tahajud juga gak boleh kapan kita istirahat jadi 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 harus 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 manajemen waktunya sesuai dengan kemampuannya jadi kayak begitu makanya sudut sudut pandang ini yang harus dibawa ya inilah yang disebut paradigma jadi ajaran Allah Qur'annya imannya islamnya iksannya dan sahahnya itu menentukan menentukan aktivitas hidup kita imannya sebagai landasan islamnya sebagai aktivitas nanti kalau iman itu mustihak dan batil ini benar ini salah itu kalau kita bicara iman tapi kalau kita bicara islam gak bisa kita bicara hak dan batil itu ada halal ada haram ada sunnah ada makro ada mubah kalau dalam aktivitas keislaman jadi ada aktivitas yang memang mutlak haram ada mutlak halal ada mutlak yang sunnah tapi ada aktivitas yang boleh gitu loh gak haram juga ada sunnah tapi boleh aktivitas itu itu kalau kita dalam aktivitas keislaman tapi kalau kita dalam tujuannya supaya apa kita mendekat kepada Allah ikhsan seakan-akan kita selalu di apa selalu diawasi oleh Allah atau kita seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan kita kita yakin bahwa kita harus lihat Allah jadi makanya amanu wa'amilu sholihah beriman dan beramal yang tepat beraktifitas yang tepat sesuai dengan aturan main sesuai waktunya sesuai macam-macam sesuai dengan itu sehingga kita itu kalau kita sudah punya paradigma begini maka kehidupan kita ikhsan itu akan dicapai itu kalau kita ngomong paradigma yang dalam diri manusia nah kalau kemudian kita omongkan itu iman islam ikhsan sahah itu dibawa kepada aktivitas sosial beda lagi kalau kita imannya sudah jadi landasan islamnya pada aktivitas sosial bagaimana kita beraktivitas sosial sesuai koridor-koridor ke islaman nah kalau sudah punya garis besar kayak seperti itu maka paradigma kita menjadi jelas menjadi jelas ya batasannya dimana islam itu bagaimana kalau bergaul ke masyarakat di masyarakat nanti tinggal nanti dibawa kemana ini paradigma iman islam ikhsan sahah dibawa kemana ya itu bisa dibawa kemana ini yang menjadi landasan sebagai paradigma islam atau paradigma kur'an dalam kita beraktivitas hidup dan mencapai kehidupan yang ingin kita capek kalau sudah punya kerangka yang kayak demikian ini kerangka yang sudah baku ya yang sudah baku jadi yang dilaksanakan makanya kalau kita tidak semua aktivitas Nabi Muhammad itu bisa dijadikan teladan tidak semua tidak semua jadi yang bisa dijadikan teladan itu kalau aktivitas Nabi Muhammad itu refleksi dari Quran itu baru bisa dijadikan teladan katakanlah kayak begini Nabi Muhammad rambutnya panjang apa kita harus panjang rambutnya ya enggak ya ya enggak Nabi Muhammad pakai jubah apa kita harus pakai jubah tidak konsep Quran pakai baju menutup jadi yang namanya sunnah itu refleksi dari aplikasi dari Nabi Muhammad ya jadi yang yang kita contoh itu sebenarnya kerasulan Nabi Muhammad tidak kalau Nabi Muhammad pada waktu itu bertindak sebagai Rasul bertindak sebagai Nabi makanya tetapi kan pada waktu-waktu tertentu Nabi sebagai manusia juga bisa gitu makanya yang apa itu jadi paradigma itu dalam Quran itu atau Islam itu harus ada kita pegang itu hadis Jibril ini harus jadi jadi landasan kita seluruh aktivitas kita ini sudah kalau di guru kita ada nanti ada apa itu Islam sebagai satu pembinaan Islam sebagai sebagai tatu tatanan kan begitu ya saat sebagai manajemen waktu-waktu pelaksanaannya inilah mungkin yang bisa saya sampaikan supaya kita membaca paradigma ini jelas kerangkanya sehingga kita bisa ini paradigma kerangkanya ini bisa dibawa ke bagian sosial bagian berpolitik itu bagaimana kalau ke dalam kerangka ini ya sehingga kita Islam itu jelas semuanya tinggal kalau sudah punya landasan ini saya kira sudah gampang kita membawa kemana itulah yang dapat saya sampaikan kalau benar dari Allah kalau salah dari saya kurang lebihnya saya maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakat terima kasih Pak Dupi atas penyampaiannya di materi di tema pertemuan hari ini Alhamdulillah kita sudah tahu bagaimana paradigma itu dan kerangkanya kemudian bagaimana bahasanya kemudian mau dibawa kemana lebih jelas lagi silahkan dilanjutkan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya coba ikut klik komentar salam kepada Pak Solgil tadi bagi komateri yang mudah-mudahan tadi apa namanya materinya memberikan wawasan saya terima kasih atas penyampaiannya saya juga punya problem yang sama seperti yang disampaikan Pak Sukri masalah paradigma Islam judulnya kan paradigma Islam paradigma Islam jadi kalau tadi dijelaskan paradigma itu ternyata kan sudut kandang atau keyakinan seseorang nah kalau keyakinan seseorang itu berarti kan sifatnya nilai-nilai atau ilmu ya jadi kalau ada ilmu dan amal paradigma paradigma itu kan ilmu ilmu konsep teorinya itu pandangnya jadi kalau ilmu itu Al-Quran itu paradigmanya kalau katakanlah kita kembali ke sejarah belum Al-Quran hadir di tengah masyarakat Qurais itu masyarakat Qurais ini sudah punya paradigma sudah punya paradigma sudah punya paradigma sudah punya sudut pandang tentang kehidupan ini contohnya dia punya teori bahwa setelah ini nanti manusia itu hidup dan gak ada lagi pertanggung jawaban setelah mati ya kalau sudah jadi tanah ya jadi tanah sehingga kehidupan yang sekarang apakah dia itu kebetulan anaknya maulah anaknya orang yang punya kastil maka dia perkewajiban meneruskan kasta keturunannya itu dipertahankan dengan bin bin siapa itu terus ya terus nanti misalnya ada yang lahir dari buddha ya selamanya akan jadi jadi buddha hak dan kewajiban itu menurut sudut pandang mereka pada waktu itu ya orang nanti hanya bisa berubah nasib kalau dibebaskan oleh ininya apa namanya oleh walinya buddha itu bisa dibebaskan oleh walinya jadi yang membuat derajat manusia itu bukan Allah tapi adalah penguasa hidupnya itu misalnya waktu itu Bilal ya posisinya waktu itu karena dia tertangkap dalam penyerangan Abraha dia tidak bisa ikut suku manapun gak ada pelindungnya maka dia menjadi buddha disitu statusnya dia tidak punya wali dia jadi tawanan dan menjadi buddha statusnya maka suku buddha ini kan menurut pandangnya kan banyak ya maksudnya kita misalnya menyerang sebuah suku kita berhasil menawan akhirnya dia jadi buddha keturunannya terus seterusnya itu berlaku seperti itu abadi abadi seabadi kebudayaan Arab pokoknya nasib itu gak berubah seperti itu nah jadi Hilal dalam sudut pandang paradigma Arab dia kan Tuhannya itu adalah majikannya majikannya itu adalah Tuhan Rob Rob Robunnya Robnya itu adalah Tuhan jadi dia mengenal Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi tapi posisinya kan jauh di sana ya kenal ini baik Tullah ini rumah Allah itu Tuhannya Ibrahim tapi ada di sana Allah gak pernah mengajarkan sebuah konsep kehidupan jadi dia konsep kehidupannya bikin sendiri dari memeras perjalanan hidup nenek moyang nenek moyang yang rampil dalam mempertahankan hidup begini jazir Arab dia mendapatkan nilai-nilai yang dia pikir-pikir sendiri kemudian singkatnya Al-Quran hadir membawa sebuah konsep cara pandang baru ternyata ada dunia ternyata semua perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan kepada Rob Rob itu bukan lagi Tuhan bukan lagi majikan tapi majikan itu adalah sang pencipta alam semesta ini konsep baru partigma baru di barat jadi ilah itu yang tadinya kita takut sama kepala suku sama majikan kalau sekarang ini Nabi Muhammad mendapat apa menyampaikan wahyu bahwa la ilaha ilallah tidak ada lagi Tuhan Tuhan yang disimbolkan dengan berhala-berhala setiap suku punya Tuhan masing-masing tidak ada penguasa hidup cuma satu seluruh umat manusia satu-satunya penguasa hidup Allah sebagai Rob dan manusia posisinya sederajat itu kalau bisa segera dibebaskan sistem perbudakan itu itu kan proses akhirnya membebaskan sistem perbudakan karena sudah tidak ada lagi ilah-ilah manusia hanya satu ilah yaitu Allah yang pencipta itu paradigma artinya adanya di dalam kata-kata di dalam teori di dalam wahyu sedangkan amal amal itu Islam jadi sifat dari sebuah perbuatan apakah perbuatan itu membikin damai membikin sejahtera membikin apa tentram nah itu disebut dengan Islam semua perbuatan yang damai seimbang setimbang sejahtera nah itu sifat dari perbuatan itu adalah sifat Islam dan itu selalu sama sejak Nabi Adam sampai hari ini ya sifat perbuatan yang mendamaikan yang sejahterakan itu sama tidak ada kasta manusia semua hanya bertuhan pada satu saja manusia gak ada manusia lain yang menyandang label Tuhan selain Allah jadi semua satu nah itu dari paradigma itu menghasilkan satu perbuatan yang islami yang islami yang amal jadi antara ilmu dan amal kalau islam itu ini menurut saya ya mungkin mungkin juga masih kurang jadi menurut saya kalau islam itu amal tapi kalau paradigma itu ilmu jadi kalau paradigma paradigma al-quran gitu lebih socoknya paradigma al-quran atau perbuatan yang islami nah itu gantengnya perbuatan kepada islam tata cara berbuat tata cara berkau bagaimana berhubungan dengan orang tua kepada guru bagaimana kita melaksanakan kaitiat sholat bagaimana kita segala bentuk tata cara teknis itu gerakan itu islam gantengannya itu kemudian saya menanggapi juga dari yang disampaikan Pak sholikilabadi jadi di dalam islam itu sendiri ada yang namanya pelatihan-pelatihan mulai dari sholikilabadi kuasa terus kemudian zakat sholat itu yang disebut rukun islam jadi perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita hidup damai dalam kehidupan itu ada lima lima perbuatan ada lima rukun ada lima apa namanya pilar nah itu berkaitan semua dengan yang tadi disampaikan bahwa apa namanya otak kita ada otak apa saya tadi ikutnya di tengah-tengah ya kurang lebih kan kayaknya ada ada neokortek kortek dan bagiannya atau alam sadar alam bawah sadar kalau istilah lainnya nah alam bawah sadar ini kan harus dilatih jadi kita ini manusia ini kan memang dikendalikan oleh 80% justru oleh alam bawah sadar yang 20%nya alam sadar kita hidup dalam 24 jam itu yang menggerakkan itu kebanyakan alam bawah sadar nah alam bawah sadar ini kan dilatih hasil dari sholat lima waktu yang disiplin yang tekun hasil dari puasa selama 30 hari plus 10 hari kuasa 9 kemis hasil dari rutinitas zakat sodako nah itu membentuk alam bawah sadar gitu nah alam bawah sadar itu berhasil merekam buatan itu maka nanti amalnya otomatis tanpa perpaksaan dia udah udah apa namanya udah jalan contohnya ketika kita belajar nyetir mobil atau nyetir kendaraan waktu kita belajar itu 80% kita itu mengendalikan dengan pikiran dengan alam sadar kita masih menghapal gasnya sekian presnelengnya sekian koplingnya sekian haluannya segini begitu nah itu apa mikirnya keras gitu dan apa namanya itu 80% menggunakan alam sadar gitu artinya pikiran otak bagian luar bukan otak dalam bukan apa namanya apa istilahnya otak otak dalam ya amigdalanya gitu nah kalau ketika kita latihan terus berulang-ulang sampai kalau apa namanya berulang-ulang sampai akhirnya terekam lama-kelamaan kita itu sambil ngobrol itu udah bisa mengendalikan sendiri bahkan saking terbiasanya kita itu kadang-kadang karena kebiasaan jalurnya itu 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 ke situ terus arahnya sampai suatu ketika kita kan mungkin pernah mengalami kita mau tujuannya kemana tapi yang kita jalankan itu terus karena udah kebiasaan dan hebatnya itu kita gak nabrak padahal gak sadar padahal gak sadar padahal kita itu lupa kok lewat kini kok lewat sini tau-tau udah sampai sini padahal tujuannya ke tempat lain itu karena faktor kebiasaan aja banyak contoh-contoh bagaimana apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang dilatih itu nanti membentuk karakter kita membentuk membentuk amalan kita jadi saya itu sekali tadi disampaikan bahwa memang bagaimana kita itu mengendalikan emosi kita kita ketika kita ini apa ya di dalam diri kita ada emosi ada apa namanya emosi ya emosi itu kalau tanpa kita latih dia itu ibarat monster kita itu nuruti emosi tapi monster hewan buas ini kalau kita latih dia itu akan menjadi hewan yang cerdas jadi tubuh kita ini seperti hewan kalau kita latih dia itu menjadi hewan yang cerdas apalagi dicentuh dengan paradigma Al-Quran jadi kehebatannya berkali lipat dari hewan tapi kalau nanti kita enggak pakai Al-Quran akhirnya kan pecerdasan kita pun untuk pembenaran jadi kalau pun salah itu masih bisa nemukan caranya benar nah itu saking cerdasnya otak manusia jadi dengan paradigma Al-Quran nanti kita terbimbing terdapat apa mendapatkan hidayah kemarin Jumatan itu pas kebetulan materinya tentang marah jadi Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwa jangan sampai kita itu marah terus sahabat mendengarkan tanya lagi ini masih pesen yang sepele mesti di atas ini ada lagi selanjutnya apa ya yang kedua yang lebih penting adalah jangan marah marah meneh terus tanya lagi yang ketiga yang ketiga apa yang ketiga jangan marah jadi tiga kali disebutkan jangan marah dan sahabat baru memahami ternyata ini yang lebih penting pesan pentingnya jatuh jangan marah itu pesan pentingnya kadang-kadang kan kita mendengarkan cerama akan mulai dari pesan yang agak penting sampai nanti klimaksnya penting nah ini Nabi Muhammad tiga kali jangan marah yang kedua jangan marah yang ketiga jangan marah nah itu kan di sebilannya ilmu bahasa ya gimana triknya bahasa atau manisnya bahasa kita ulangi-ulangi lagi supaya menimbulkan kesan jadi poin pentingnya semua tindakan itu ternyata kan memang dimulai dari kemarahan kemarahan mendorong keputusan melahirkan tindakan padahal kemarahan itu bersumber dari hawa panas yang ditimbulkan dari tubuh kita artinya ditimbulkan apa bersumber dari seitan seitan dari hawa panas yang ada di dalam nar ya dari nar dari nar dalam diri kita nah itu kan kalau kita kemurungsum kalau muncul hawa panasnya ini udah meningkatkan mesti kita emosi akhirnya menimbulkan dorongan-dorongan yang saytoni dorongan-dorongan yang bersifat saytan sudah gak paradigma Quran lagi tapi dorongan-dorongan saytoni ini melakukan tindakan-tindakan yang macam-macam jadi disitu gimana mengendalikan naras di dalam diri kita gitu di dalam diri kita nah memang hebatnya di dalam diri kita itu kita itu punya kemampuan spontan tiga detik ya ketika kita dilempar sesuatu ya kita itu bisa menangkis sesuatu itu jadi misalnya apa namanya kena keconyok rokok gitu ya atau kena-kenal pot itu gak pakai analisa mikir langsung spontan kita langsung apa namanya menggerakkan tubuh kita atau dilempar ke cowak tempar ke tikus gitu ya atau apa yang sifatnya berbaik itu gak pakai mikir kita langsung tangkis nah itu memang hebatnya sistem dalam otak kita tapi itu juga gak baik juga ketika kita berkomunikasi begitu kita denger kritikan orang itu langsung tiga detik kita langsung nuka wah ini orang ini nyerang saya wah dari suaranya aja saya gak senang wah itu tiga detik pertama padahal itu cerita itu orang macem-macem membangun membangun argumen lama-kelamaan baru saya paham kadang-kadang kan belum denger ceritanya kita udah sebel sama orang ya itu kan itu spontan spontan tindakan spontan makanya kita harus menunda dulu mengambil keputusan selama tiga detik pertama dalam hal tertentu dalam hal tertentu tapi Allah memang sengaja membekali emosi ya untuk keselamatan diri kita kalau kita masih mikir ini panas-panas apa ya selak kebongan jadi kita ada hal tertentu yang memang spontan yang musibatnya berbahaya kita bisa spontan tapi efek negatifnya itu juga sangat apa namanya kalau kita gak bisa mengendalikan itu menjadi emosi spontan itu juga berbahaya mengendalikan diri emosi dengan pembinaan islam yang rukun islam tadi dan lain-lain pembinaan yang lainnya yang selain rukun islam itu juga Rasul yang ditontokkan Rasul kebiasaan Rasul itu melatih emosi mengendalikan hewan buas di dalam diri kita saya komentar itu saja yang mudah-mudahan bisa melengkapi dan mohon maaf jika ada yang keliru saya juga membaca-baca terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Merit penyampaian Madari pada perteman hari ini selamat menikmati selamat menikmati